Intro Sebuah rumah sakit di Filipina dikenal sebagai salah satu rumah sakit paling berhantu di Asia Tenggara. Terletak di Angeles City, Filipina, rumah sakit Clark Airbase merupakan bekas rumah sakit angkatan darat yang berada di daerah pangkalan udara Amerika Serikat di Filipina. Konon, setelah ditutup dan dibiarkan terbengkalai, rumah sakit ini memiliki banyak fenomena makhluk astral. Mulai dari suara tangisan, suara derap langkah, suara berisik, hingga kemunculan sosok-sosok yang sangat mengerikan. Rumah sakit Clark Airbase adalah bekas pangkalan liter tentara Amerika Serikat saat perang Vietnam terjadi. Dahulu, tempat ini menjadi lokasi evakuasi bagi para tentara Amerika yang terluka maupun tewas semasa perang. Dan konon, arwah-arwah para prajurit ini masih bersemayam di sini. Bekas pendekaan dan kesengsaraan saat perang begitu terasa di lokasi yang juga merupakan bekas bandara militer milik Amerika Serikat itu. Seperti apa kisah misteri yang melimuti tempat ini hingga banyak para pemburu hantu dari berbagai negara datang untuk melusuri tempat yang disebut tempat paling angker di Filipina dan bahkan di Asia Tenggara? Dan mengapa rumah sakit ini ditinggalkan dan menjadi bangunan terbengkalai? Setelah tak berfungsi sebagai rumah sakit, Clark Airbase Hospital kemudian ditutup dan dibiarkan begitu saja. Setelah itu, tak sedikit orang yang mengambil benda-benda yang bisa dijual atau dijadikan sebagai koleksi. Namun, ada sebuah cerita yang beredar bahwa benda-benda yang ada di rumah sakit ini mempunyai kekuatan magis. Mereka percaya bahwa benda-benda tersebut adalah benda yang terkutuk. Konon, jika ada yang mengambilnya, maka mereka akan terkena fenomena gaib yang mengerikan sepanjang hidupnya. Kabarnya, ada penduduk yang mengaku bahwa ia mendapat teror dari makhluk tak kasat mata setelah ia mengambil sebuah benda dari rumah sakit itu. Ia mengaku, pernah didatangi oleh segerombolan sosok tentara yang berlumuran darah. Bagai kisah mengenai sosok-sosok mengerikan yang kerap menampakkan diri, sering beredar di bangunan yang dikenal angker ini. Salah satunya adalah kesaksian dari seorang mantan penjaga keamanan yang kala itu sedang melakukan patroli malam di rumah sakit Clark Air Base. Pada 1973 silam, saat ia sedang bekerja pada sif malam, ia berjalan melusuri gedung rumah sakit yang telah dipenuhi lumut itu setiap jam. Memeriksa setiap sudut ruangan. Dan ketika waktu menunjukkan pukul setengah satu gini hari, tiba-tiba saja ia mendengar suara derak langkah di lantai satu. Saat mengembarkan itu juga, ia mengaku melihat sebuah bayangan merintas tepat di dalam gedung. Karena takut akan penyusup yang ingin mencuri, ia mulai mengusuri setiap sudut bangunan. Dari awal penelusuran, ia sebenarnya tidak mendapat gangguan berarti. Namun tepat saat dirinya berada di pintu utama, ia dikejutkan dengan satu sosok makhluk berdiri tepat di depan pintu. Sosok seorang pria besar mengenakan seragam lengkap. Dan ketika melihat wajahnya, sosok ini tak memiliki wajah. Sosok pria tanpa wajah ini meminta cerutu. Setelah yang memberikan cerutu, sosok misri ustang menyerapkan ini sudah tak terlihat lagi. Kisah seram lain yang juga sering terdengar adalah cerita tentang kehadiran sosok tentara berseragam lengkap. Seperti yang dikenalkan oleh para pasukan Amerika kalah perang Vietnam dulu. Kisah kemunculan sosok tentara ini merupakan kisah yang kabarnya telah dialami banyak orang ketika mengunjungi rumah sakit yang terbengkalai itu. Menurut beberapa orang yang mengaku, pernah melihat kemunculan sosok mirip tentara saat sosok tersebut menampakkan diri. Sosok hantu tentara ini biasanya terlihat berlumburan darah, wajah yang rusak, sampai bagian-bagian tubuh yang sudah tidak lengkap. Beberapa penduduk wakal yang pernah melewati wilayah gedung rumah sakit ini, kerap mendengar suara musik dan suara gaduh orang-orang yang ramai, sedang berbincang-bincang layaknya keramaian sebuah pesta. Suara gaduh dan berisik ini terdengar dari dalam bangunan, khususnya dari dalam kantin. Padahal sudah jelas bahwa gedung ini adalah bangunan kosong yang terbengkalai sejak puluhan tahun. Tak hanya itu, masih banyak kejadian misterius dan tak bisa dijelaskan dengan logika terjadi di tempat ini. Beberapa orang yang melintas atau memang sengaja datang ke tempat ini untuk beruji nyali, kerap mendengar suara teriakan dan tangisan dari dalam bangunan. Selain itu, di dalam bangunan kosong ini juga sering terlihat cahaya-cahaya misterius yang muncul, dan disaksikan oleh penduduk lokal yang melintas. Sosok arwah yang dipercaya ada di tempat ini sering terlihat di beberapa lokasi, kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja. Bayangan-bayangan hitam juga acap kali terlihat terbang menembus tembok. Belum lagi, terkadang penduduk di sekitar juga mengaku perang dilempari beberapa benda kecil ataupun kerikil dari dalam bangunan itu yang tidak tahu jelas siapa yang melempak. Tanda ini seakan memberitahu bahwa kehadiran mereka benar-benar ada. Ketika rumah sakit ini masih dibuka dan beroperasi, beberapa karyawannya juga kerap mendengar dan melihat suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Begitu banyak peristiwa-peristiwa misterius yang terjadi di luar nalat. Hal ini seakan mengukuhkan bahwa rumah sakit Clark Air Base adalah tempat terangkar di Filipina, bahkan di Asia Tenggara. Tas dikit yang datang ke rumah sakit ini hanya untuk membuktikan cerita-cerita yang beredar. Saking angkernya, rumah sakit ini telah menjadi magnet para pemburu hantu dari berbagai penjuru dunia. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, mengapa rumah sakit itu ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja? Temukan jawabannya pada bagian kedua esok hari di Misteri Series on the Spot. Terima kasih telah menonton!